Intro Di Quran ini dikatakan Pas makan, pas minum Jangan ikuti cara-cara makan minumnya setan Pak, emang setan itu kalau makan gimana? Setan itu kalau makan ya Pakai kaki, pakai tangan kiri Yang penting bisa masuk ke mulut Kita sebagai manusia yang punya akal Tidak boleh begitu Tangan ada dua, kanan kiri Makan pakai tangan kanan Minum pakai tangan kanan Pak, saya cedal Yang kuat itu tangan kiri, Pak Yang terampil tangan kiri Orang yang ngomong itu dikasih tahu Kalau kamu meskipun cedal Asal dilatih, dibiasakan Nanti pasti bisa Memanfaatkan tangan kanan untuk makan dan minum Nah kecuali tangan kanannya hilang Atau tangan kanannya lumpuh Yang aktif hanya tangan kiri Itu pengecualian Jadi sebatas masih normal Punya dua tangan Makan, minum Memulai apa saja yang pakai tangan Gunakan tangan kanan Jangan pakai tangan kiri Bahkan iblis Jin itu kadang-kadang untuk bisa merasuki Para perempuan Ngincernya Pas nunggu perempuan itu Makan, minum Pakai tangan kiri Itu media Iblis Media jin Untuk bisa masuk Kedalam tubuh manusia Untuk bikin dia kesurupan Sepele Hanya gara-gara Makan, minum Pakai tangan kiri Ini diceritakan Ada penghafal Quran Perempuan Jin dan ngincer Pengen masuk Kedalam tubuh itu Tapi susah Lama bertahun-tahun Tapi akhirnya bisa Pas ketika kesurupan Ditanya jin Ini kan yang anda masuki Orang hafal Quran Kok kamu masih bisa? Iya Saya ngincer Sudah lama ini terhadap orang itu Gimana caranya? Saya masuk Kedalam badan dia itu Pada saat Ini penghafal Quran Minum Pakai tangan kiri Dari media ini Saya akhirnya bisa masuk Jadi jangan diremein Masalah tangan kanan kiri Yang kedua Pada waktu makan Minum posisinya Kalau bisa duduk-duduk tegak Gimana Pak Ini diundang Walimah Rasmanan Tidak ada kursinya Saya tidak tahu Kenapa tidak dikasih kursi Apa takut Nanti makannya lama banget Tidak pulang-pulang Habisin kalau ada kursi Coba itu lihat Walimah Walimah di gedung-gedung itu Umumnya dikasih kursi Apa tidak ada kursi? Ada Pak kursi Tapi tidak imbang Yang diundang seribu Kursinya hanya sepuluh Ya sama saja itu Kalau dikasih kursi Nanti lama Pak Tidak pergi-pergi Makan terus Kenapa takut amat Udah dilihat Masa dakoh kok takut amat Jadi kalau ada kursi Makannya duduk Minumnya duduk Tapi kalau tidak ada kursi Sudah kadung-kadung Bawa piring Gimana? Berdiri Tapi diem Jangan sambil Jalan-jalan Jangan juga sambil Ngobrol Pas makan Diem Kalau bisa Ngadep keblat Makan berdiri Karena tidak ada kursi Ini boleh Tapi jangan sambil jalan Apalagi sambil lari Minum juga begitu Kalau ada kursi Duduk Kalau tidak ada kursi Sudah haus Berdiri Boleh Tapi jangan sambil Jalan-jalan Memang ada Terwati hadis Nabi itu pernah Minum Sambil duduk Tapi sekali-kali Pernah dilihat Sambil berdiri Nah mungkin Pas Nabi minum Sambil berdiri Memang di sekitarnya Tidak ada kursi Kalau ada kursi Yakin Nabi pasti duduk Belum nanti Nanti diteliti Dari sisi medis Orang yang minum Sambil duduk Itu resikonya Begini Itu para dokter Sudah menjelaskan Apalagi Minumnya sambil Tiduran Makannya Sambil tiduran Bagi yang normal Yang sehat Jangan dilakukan Tapi kalau sakit Karena darurat Baru boleh Dilakukan